Intro 3, 2, 1 Komisi Pemberatasan Korupsi bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Papua menggelar peringatan Hari Antikorupsi Selunia atau HACORDIA berlangsung di Istora Papua Bangkit, Kabupaten Jayapura pada Selasa 14 November 2023. Selain pemerintahan di wilayah Papua, peringatan HACORDIA tahun 2003 diikuti 10 pemerintah provinsi dari luar Papua, merupakan wilayah kerja Direkturat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 5 KPK. 10 daerah yakni Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat Dayak. Acara yang mengusung tema sinergi perantas korupsi untuk Indonesia Maju karena sinergi dan kolaborasi menjadi kunci untuk pemberantasan korupsi yang berdampak langsung bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pemimpinan KPK, Yohonis Tanak, mengatakan pemberantasan korupsi harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Kehadiran pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi akan menjadi modal yang kuat untuk pembangunan di daerah. Yang kita akan berantas adalah kejahatan-kejahatan, perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang khusus, khususnya perbuatan yang terkait dengan merugikan keuangan negara atau pergenomian negara, dan perbuatan-perbuatan lain yang mempengaruhi pikiran dan perbuatan dari aparat penyelenggara negara untuk berbuat yang tidak baik. Tidak benar, sehingga sistem pemerintahan yang ada di negara ini tidak berjalan dengan baik dan benar sebagaimana yang diharapkan oleh negara kita, oleh pendiri negara Republik Indonesia, sebagaimana yang dicanangkan di dalam Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Sementara itu, penjabat Gubernur Papua, Muhammad Ritwan Rumah Sukun mengatakan, korupsi itu hanya merugikan negara dan daerah, tetapi juga merusak tatanan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah bersama-sama dengan pemerintah pusat dan seluruh elemen masyarakat harus memainkan peran kunci dan mengatasi dampak buruk korupsi. Sebagaimana tema Kharkodia kali ini memiliki makna untuk mewujudkan kemajuan Indonesia diperlukan kerjasama dan koordinasi yang kuat dari berbagai pihak dalam upaya memberantas korupsi. Diungkapkan sinergi mengacu pada upaya bersama dan kolaborasi antara berbagai sektor, lembaga, dan individu untuk menghilangkan praktik korupsi yang merugikan negara dan daerah. Saat ini kita dihadapkan pada situasi nasional yang menuntut kita untuk semakin serius dan bersatu dalam memerangi korupsi. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara dan daerah, tetapi juga merusak moral, menciptakan ketidaksetaraan dan penghambat perkembangan berkelanjutan. Pemerintah daerah bersama-sama dengan pemerintah pusat dan seluruh elemen masyarakat harus memainkan peran kunci dalam mencegah dan mengatasi dampak buruk korupsi. Sesuai tema Hari Anti Korupsi Sedunia yang diusung tahun ini yaitu Sinergi Berantas Korupsi Untuk Indonesia Maju. Memiliki makna bahwa untuk mewujudkan kemajuan Indonesia diperlukan kerjasama dan koordinasi yang kuat dari berbagai pihak dalam upaya memerantas korupsi. Sinergi mengacu pada upaya bersama dan kolaborasi antara berbagai sektor. Rangkaian kegiatan Harkodia di Papua berlangsung tanggal 14 hingga 16 November 2023. Sejumlah kegiatan seminar digelar seperti optimalisasi pajak dan restribusi daerah, sinergitas aparat pengawas internal dan aparat pendegak hukum, loka karya, percepatan pengalian personil, sarana dan prasarana, pendanaan dan dokumentasi P3D, serta penjagaan korupsi dalam penyusunan tata ruang daerah pasca pembentukan daerah otonomi baru di tanah Papua. Rangkaian ini juga dimeriakan dengan antusiasmi pemerintah daerah, UMD dan berbagai komunitas lainnya yang menggelar Integrity Expo yang berlangsung sepanjang kegiatan baik di dalam maupun di luar istora Papua Bangkit yang diikuti seluruh komponen masyarakat. Dari Jaipura, Papua, tim Liputan mengabarkan. Bersambung... Mari kita binggu ala pasca pembentukan. Mari kita binggu ala pasca pembentukan. Bersambung... 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 Bersambung...